Yeay 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 Selamat datang lagi, selamat datang lagi di program terbaik disitu nih Yaitu adalah Ngoce! Bisa marah Varianti dan Masa Widianto Selamat malam teman-teman semua Iya, teman-teman semua Selamat malam teman-teman semua Dan untuk kamu yang memiliki masalah dan tidak bisa diungkapkan Ungkapkan saja di Ngoce! Kali ini kita mau membagikan berita-berita unik Dan pastinya menarik banget untuk dibahas ya Sel ya Dan berita-berita itu akan kita coba untuk Melutih ya Untuk menghibur kamu Kita akan membuat berita yang unik ini menjadi berita yang bahagia Untuk menaikan imun Kalau nggak kocak di edit aja Iya kan? Biar yang kelihatannya kocak-kocaknya aja Iya kan? Apalagi kalau bukan di segmen Harta Tata Berita Harta Tata Berita Harta Tata Berita Loh 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 Lohnya Kalau menurut gue lohnya nggak usah Expandable Nggak usah pake loh Gue pake loh Iya Eko West ini mantep banget tuh Mantep West-nya katanya West-nya 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 12 angin ya Betul Betul Jadi Eko ini akan menjadi feel lain Bisa dibilang peranannya itu antagonis yang akan dilawan oleh jagoan-jagoan gaik Macem Sylvester Stallone Bahasa Inggris nih Iya bahasa Inggris Jason Staten Iya Dan juga Dolph Lundgren Dan lain-lain itu pasti ekstras-ekstras loh Yang kalau misalkan dia jalan Nengok kamera domeli Nama strada JANG NENGOK Nengok aja lo gitu Pengen bat panggung lo gitu Tunggu di ujung Iya Tunggu di ujung Kalau makan nasi kotak yang lain nasi kuning dia putih Dan soal kabarnya nih Eko akan berperan sebagai mantan perwira militer Yang banting sir menjadi pedagang senjata yang punya pasukan pribadi Wow Dan dalam sequel The Expendables terbaru ini Eko juga akan beradu acting pula dengan muka-muka baru di film ini Yakni rapper Fifty Sense Andi Gracia Jacob Scipio Dan juga si cantik Megan Fox Wow Jadi Eko mulai dikenal sebagai bintang laga Hollywood Setelah keberhasilannya dalam film The Right 1 dan 2 Wah Karena kepiawayanya dalam bela diri silat Tahun 2018 ia membintangi film Males 22 bersama Mark Wahlberg Dan baru-baru ini film Hollywood terbarunya sudah rilis Yang merupakan spin off dari serial G.I. Joe Berjudul Snack Ace Wow keren banget bahasa Inggris lu Fah Makanya kita disitu deh ya Iya betul banget Sebenernya kita pengen semuanya bahasa Inggris Tapi penonton-penonton kita kan kita sesuaikan juga gitu Iya Makanya karena kita gak bisa ada subtitle di bawah Lalu kabar berikutnya Iya Datang dari Keanu Reeves Jadi Keanu ini pernah membuat tercengang dunia dengan kesederhanaannya Kini ia kembali menunjukkan kedermawaannya kepada orang-orang yang berjasa pada dirinya Keanu Reeves disini punya warkop gak ya? Bukan Keanu disini kan punya warkop Bukan bukan Keanu itu beda Gak semua Keanu punya warkop Oh iya Sel Jadi Keanu Reeves ini Sel Ternyata dia membelikan jam tangan Rolex Wow Submariner yang sudah di custom untuk keempat stuntmannya Yang bekerja sama dengannya dalam film terakhirnya John Wick Chapter 4 Tuh keren banget ya Dikasihnya jamnya Rolex lho Kemarin temen-temen gue juga yang extra stress gue kasih juga Apa? Jam relax Jadi dia santai Jadi dia santai Santai aja Slow Jangan-jangan jam 9 Ah masih jam 9 boy Relax aja lah boy Ya jadi Jeremy Mardinas adalah salah satu seorang stuntman yang memperoleh jam tangan mewah tersebut Dan ia mengunggah gambar itu ketika Keanu membagikan jam tersebut dalam sebuah makan malam casual berlima Dan tak lupa juga dia mengunggah gambar detail jam tersebut dengan wording custom di bagian belakang jamnya Jadi Abang Keanu ini emang terkenal sweet banget kalo sama orang Mei lalu juga ia sempat viral gara-gara beli es krim di jalan Biar dia bisa kasih tanda tangan di pembungkus es krimnya Itu karena di jalanan ia tuh ketemu dengan penggemarnya yang meminta tanda tangan Tapi ga bawa kertas Ya ampun Memang sweet banget ya udah ganteng Baik Aduh panjang umur ya Bang Keanu ya Tapi dia beli onion es krim tapi dia bawa pulpennya ke ya? Bawa Cuman orang yang punya yang minta tanda tangannya ga bawa kertas Makanya tulisnya di bungkus es krimnya Lanjut aja nih berita selanjutnya Ini ada berita dari dunia hiburan yang belum selesai nih sel Jadi ada sebuah band asal Garut berisi 3 lady rocker Voice of Baceprot atau V.O.B ini yang akan menggelar tour keliling Eropa Tour keliling Eropa mantepat ya Dari Garut from Garut to New York To Eropa From Garut to Los Angeles Gak tanggung-tanggung Fa Mereka akan manggung di 8 kota di 4 negara Yakni Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss Sekitar wilayah Sungai Sunter Kak Sunter Jakut Iya maaf 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 Jadi dalam akun media sosialnya V.O.B ini membagikan detail lokasi tournya sel Dan ini merupakan kejutan baru dari trio Mojang Metal ini Setelah sebelumnya mereka dikonfirmasi akan manggung di festival musik cadas Waken Open Air 2022 ini pada Agustus mendatang Iya bener banget Gua gak kebayang sih waktu dia main di Belgia ya kan Kalo pemain metal lain kan bagi-bagi pik Dia keluar hello guys welcome back Belgia Belgia thank you Bagi-bagi dodol Dodol Garut Masih penting dodol Garut Kalo dia baso asih Garut Buset Panas-panas Orang semua kena baso asih Garut Jadi V.O.B akan bersanding dengan nama-nama legendaris di dunia musik metal Yaitu adalah Judas Priest, Slipknot dan juga Lim Biscuit Wow Keren banget loh Bagi yang belum tau soal V.O.B ini Mereka ini gak ada tampang metalnya loh Jadi ini tuh cewek manis tiga-tiganya berhijab Tapi kalo udah di panggung gahar banget Gahar banget gahar banget Gahar banget tapi siapa sangka ya kan Band metal anti mainstream Ini dulunya merupakan band nasyid di sekolah Yang bernama voice of bakitos Jadi mereka akan melawak sambil bermain Hah? Itu bakito ya? Maaf 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 Saya kira banget Lan itu legendaris juga 33 tahun mereka Eh 43 tahun mereka di Indonesia Jadi gak tau apa yang merasuki mereka Sampai pindah haluannya ya Sel ya Gak tangung-tangung dari nasyid ke band gahar Setuju banget Dan sebuah perusahaan analitik dan data bernama FNI Belum lama ini mengadakan penelitian tentang Waktu penggunaan aplikasi HP di sejumlah negara Fah Dan untuk kuartal kedua tahun 2021 ini Hasilnya sangat membanggakan sekali Kenapa membanggakan? Kenapa tuh? Karena Indonesia berada dalam peringkat kedua Di dunia dalam hal waktu rata-rata penggunaan aplikasi dalam HP setiap hari Ini prestasi yang Menurut gue memprihatinkan Karena harusnya kita harus di nomor satu guys Kita gak boleh jadi nomor dua guys Jadi menurut penelitian nih Sel Warga Indonesia rata-rata menghabiskan 5,3 jam sehari Untuk bermain HP atau menggunakan aplikasi dalam HP masing-masing Wow Jadi Indonesia hanya kalah dari Brazil Yang warganya rata-rata menghabiskan 5,4 jam sehari Untuk mengakses aplikasi dalam HPnya Masa kalah sama Brazil? Tapi biasanya yang kedua itu yang lebih terkenal kan Oh iya bener Jadi gak apa-apa Jadi kayak orang-orang tau oh Indonesia yang paling gede sebenernya Iya bener 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 Nomor satu biasanya kurang terdengar Iya dan perusahaan HP langsung Indonesia aja Indonesia Iya Karena dia penggunanya paling banyak Terbaik memang Terbaik Dan di seluruh dunia lonjakan penggunaan aplikasi HP ini terjadi dalam 2 tahun terakhir Atau sejak pandemi yang mulai merusak tatanan dunia Dan di Indonesia sendiri lonjakan durasi penggunaan aplikasi HP ini mencapai 35% dibanding pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Ya seperti itulah sahabat-sahabatku dari Harta Tata Berita Yang berita-beritanya ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Di segmen ini kocak Ya kan menghibur Dan bisa menaikkan imun Dan tetap jangan kemana-mana sahabatku karena kita akan memulai lagi di segmen selanjutnya Tetap di Ngoce Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih